Intro Salam jumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia Edisi hari ini hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 Bacaan yang hendak kita renungkan yang pertama dari Kitab Pertama Raja-Raja Bab 18 ayat 41 hingga 46 Dan juga dari bacaan Injil dari Injil Matius bab 20 hingga 26 Saudara saudariku yang terkasih dari bacaan pertama kita disuguhkan kisah tentang Raja Ahab dan juga Nabi Elia Kita tahu siapa itu Raja Ahab Raja Ahab adalah Raja yang menolak untuk menyembah Tuhan Dan memilih untuk mengikuti keinginan dirinya sendiri Yang ini untuk menyembah berhala, menyembah baal Sehingga poin ini yang ingin saya ajak kita semua untuk renungkan bersama Karena seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita Kita juga tanpa kita sadari Kita mengabaikan Tuhan Kita menolak Tuhan Dan memilih untuk mengikuti keinginan diri sendiri Mengikuti hawa nasu Bahkan mengikuti amarah yang ada dalam diri kita Hari ini Yesus dalam bacaan Injil menegur dengan keras Orang-orang yang karena kebenciannya Karena amarahnya Ia kemudian bertindak ataupun bertutur kata Menyakiti sesamanya Bahkan Yesus katakan orang-orang seperti itu layak dihukum Saudara saudariku terkasih Marah ataupun mungkin Amarah itu sesuatu yang manusiawi Wajar Tetapi kita diharapkan Jangan sampai keadaan amarah itu Kemudian menghantar kita pada perbuatan Perkataan yang menyakiti orang lain Dengan mengikuti rasa amarah kita Tanpa kita sadari Kita telah mengabaikan Tuhan Yang maha pengampun Maha rahim Maha kasih yang ada dalam diri kita Dan memilih untuk mengikuti rasa amarah kita Saudara saudariku yang terkasih Untuk itu Yesus katakan Berdamailah terlebih dahulu Sebelum kamu memberikan persembahanmu Artinya dalam hidup kita Hidup kita yang adalah persembahan kepada Tuhan Kita tidak akan bisa dengan optimal Tidak bisa dengan tulus hati Kita persembahkan kepada Tuhan Jikalau dalam hati kita Masih ada kebencian Amarah kepada sesama kita Syarat kemudian hidup kita menjadi persembahan yang indah kepada Tuhan Kalau kita mampu berdamai Dengan situasi marah itu Kita mampu untuk meredam Kita mampu mengolah rasa amarah itu Untuk itu jangan pernah minder Jangan pernah takut Untuk kemudian berdamai dengan sesama kita Keluarga kita Tetangga kita Siapapun juga Yang mungkin berkonflik dengan kita Tujuannya pertama-tama bukan untuk membebaskan mereka dari salah mereka Bukan Tetapi pertama-tama supaya membebaskan kita dari rasa amarah Karena hidup dengan dibelenggu rasa amarah Tidak akan pernah membuat kita menjadi pribadi yang kemudian mampu Menyembah Allah Mampu untuk meluhurkan nama Allah Dengan penuh hati Dengan keturutan Karena masih ada amarah Masih ada kebencian dalam diri kita Untuk itu saudara-saudariku terganti Mari kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Untuk berdamai Berdamai dengan sesama kita Berdamai dengan keluarga kita Berdamai dengan tetangga kita Siapapun Tujuannya satu Supaya kita bisa dengan penuh hati Bisa dengan penuh hati Penuh dengan kesungguhan Untuk menyembah Tuhan Dan kita Menyangkal diri kita Dan memilih untuk menyembah Tuhan Bukan sebaliknya Mengabaikan Tuhan Dan mengikuti inang diri sendiri Semoga sabda Tuhan hari ini Menyadarkan kita Membuat kita juga kemudian bersemangat Dan bertekad Untuk ya Saya mau menyembah Tuhan Secara penuh Secara keseluruhan diri saya Jangan lagi saya menyembah Tuhan Tetapi dalam hati saya Saya masih membenci sesama saya Saya masih marah kepada sesama saya Semoga Tuhan memberkati kita Dan menjadikan kita semua Menjadi pribadi-pribadi yang pemaham Pribadi-pribadi yang mampu berdamai Pribadi-pribadi yang tidak menyerah Ataupun terjebak dalam rasa aman Semoga Tuhan memberkati kita sekalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya